Sejak pertama kali mendapatkan bonti, hingga saat ini nilai bonti chopper selalu rendah meskipun seharusnya kekuatan chopper tidak perlu diragukan lagi. Kira-kira kenapa ya? Yuk simak spekulasi lengkapnya dalam teori One Piece berikut ini. Pertama, tingkat bahaya chopper seharusnya sudah diakui. Kalau kalian ingat, saat bonti seluruh kru tropi jerami naik di bab 1058, sebenarnya chopper sudah diakui pemerintah dunia. Sebagai salah satu petinggi armada besar tropi jerami, sekaligus dokter bajak laut tropi jerami. Seharusnya, posisi dokter di kru bajak laut ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa eksistensi chopper cukup krusial di kru tropi jerami. Anehnya, sampai saat ini bonti chopper juga masih sangat rendah. Apa ya yang membuat angkatan laut seolah enggan untuk menaikan bonti chopper? Kedua, chopper pada dasarnya adalah seekor rusa. Sebagai pengingat, toni-toni chopper pada dasarnya adalah seekor rusa yang memakan hito-hito nomi. Hito berarti manusia. Sehingga bisa berbincang dengan manusia dan mampu bertransformasi menjadi wujud manusia dan setengah manusia. Jadi, sebagaimana pengguna buah iblis lainnya, hito-hito nomi akan muncul kembali dan bisa dimakan oleh siapapun ketika chopper mati nantinya. Kalau kematian chopper menyebabkan ia kehilangan kekuatan buah iblis, berarti chopper hampir bisa dipastikan akan mati dalam wujud rusa. Tiga, akan sulit memastikan identitas rusa yang diserahkan pada angkatan laut. Melanjutkan dari poin sebelumnya, mungkin angkatan laut punya pertimbangan tertentu untuk tidak meninggikan nilai bonti chopper. Seperti yang kalian tahu, uang bonti ini bisa didapatkan jika pemburu hadiah atau bonti hunter menangkap kriminal yang memiliki bonti, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Mungkin menurut angkatan laut, seandainya ada yang berhasil membunuh chopper dan menyerahkan tubuhnya yang berwujud rusa, sebagai bukti kematian chopper akan sulit bagi angkatan laut untuk benar-benar yakin bahwa mayat tersebut adalah mayat chopper. Jadi, mungkin pihak angkatan laut agak sulit memutuskan bagaimana caranya angkatan laut nantinya membedakan chopper dengan rusa-rusa lainnya. Kalau seandainya bonti chopper dibuat tinggi seperti rekan-rekan sesama topi jirami lainnya, bisa jadi akan ada penipu yang memakai kostum chopper kerusa biasa dan mengaku telah menangkap chopper. Keempat, situasinya mirip seperti Beppo. Tak jauh beda dengan chopper, bonti Beppo juga memiliki nilai yang sangat rendah dibandingkan rata-rata bacak laut di level mereka, yaitu 500 beri. Kemungkinan, nilai bonti yang rendah ini disebabkan sosok Beppo yang terlalu mirip beruang kutub, biasa walaupun dia adalah anggota suku Ming. Bisa jadi, angkatan laut juga khawatir akan kesulitan membedakan tubuh Beppo dengan tubuh beruang kutub biasa sehingga Beppo juga mendapatkan nilai bonti yang sangat rendah. Kelima, perubah bertopi chopper saja berhasil menipu banyak orang. Kalau kalian ingat, banyak orang yang tertipu dengan penyamaran kru topi jerami palsu, meski kita sebagai pembaca tahu betul bahwa Demaro Black dan kru-nya adalah kelompok topi jerami palsu. Jika rubah yang menggunakan topi merah mudah saja berhasil menipu banyak orang, apalagi rusak betulan yang diberi pakaian chopper. Mungkin pertimbangan inilah yang membuat angkatan laut di dunia One Piece akhirnya enggan untuk memberikan bonti yang tinggi kepada chopper. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya tanggapan atau teori yang berbeda, coba tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih.